Saudara atas putusan pelanggaran etik berat dan sanksi terhadap Anwar Usman, satu anggota majelis kehormatan MK, Bintan Saragi, mengajukan dissenting opinion. Bintan menyebut seharusnya Anwar Usman mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari pelaku dan perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi.